Beralih keberitaan selanjutnya pemirsa, calon pengisian badan pemusyawaratan desa Tompomulyo Kecamatan Batangan memundurkan diri menjelang pemilihan BPD Calon yang mengundurkan diri tersebut menganggap jika panitia tidak menjalankan mekanisme sesuai perpuk Nomor 55 tahun 2014 tentang keterlibatan perwakilan tokoh masyarakat yang tidak diikutkan menjadi pemegang hak pilih yang sah Pemilihan BPD desa Tompomulyo Kecamatan Batangan berlangsung panas Sejumlah calon yang maju dalam pengisian BPD terpaksa mengundurkan diri setelah panitia memutuskan tetap melaksanakan pemilihan BPD setelah menjalani semua tahapan yang ada Namun, sejumlah calon pengisi BPD menentang ketidakadilan panitia pengisian BPD Dimana dalam pelaksanaan mekanisme selama tahapan berlangsung diketahui masih terdapat tokoh masyarakat yang berhak menjadi pemilih tidak diikut sertakan Salah satu calon BPD Toto menyebutkan jika dirinya beserta calon BPD lain yang work out atau mundur dari pencalonan menjelang pelaksanaan pemilih Menganggap panitia tidak bisa menjalankan sistem demokrasi secara baik dan benar Menurutnya, pemilihan keterwakilan unsur tokoh masyarakat tidak sesuai dengan mufakat warga Sehingga terjadi tumpang tindih saat pemilih memegang hak pilih yang mayoritas tidak berdasarkan mufakat sesuai dengan regulasi pengisian BPD yang ada Jelaskan Pak mengenai mekanisme yang ada di calonan dari ini Pak? Ya mekanismenya sudah jelas, tidak perlu dijelaskan semua tercantum pada Pergub Bupati 55 2014 Di situ relnya sudah ada semua Kemudian ini yang menjadi problematikanya apa Pak? Sebenarnya tidak ada problematika ketika panitia sebelumnya itu berdiskusi rapat Terutama menentukan tokoh, yang jadi permasalahan ini hanya sekedar tokoh sih Multitafsir tokoh itu macam-macam yang menjadikan mungkin sedikit ada perbedaan pendapatan Pak ini kok sampai ada aksi apa? Langsung keluar dari forum ini apa? Ya karena kita dipaksakan untuk berdemokrasi yang tidak benar Kalau kita tetap ikut berarti kita berdemokrasi tidak benar dan tidak menghasilkan hal yang positif Mending kita Sementara itu melihat kondisi pemilihan BPD yang kekurangan calon dan situasi yang tidak kondusif Camat Matangan Subono bersama kepolisian dan TNI serta panitia dan pemerintah desa setempat Memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan BPD desa Tompomulyo Dengan ini tahap selanjutnya akan mengkaji ulang realisasi tartip yang sudah dijalankan panitia Dalam pelaksanaan pemilihan BPD Ini menanggapi perkembangan dinamika masyarakat yang notabene adalah merupakan perwakilan-perwakilan dari dua buku, buku hilang dan buku terlalu Dan mungkin belum ada kesesuaian, belum ada satu kesamaan konsep berpikir Sehingga melihat perkembangan yang ada Maka kami, Pak Nama Mestika, Pak Kaponsai, Pak Darname, dan juga Pak Kades, Pak Pak Panitia Maka bersepakat untuk menunda pelaksanaan ini Dalam pelaksanaan penundaan ini sampai kapan, Pak? Melihat, melihat timing waktu yang tepat saja Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan